Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan musuh alami lama yang ketiga, yaitu dari kelompok patogen. Kemarin sudah saya singgung terkait dengan musuh alami, yaitu tipe predator, yang kedua dari parasitoid, dan sekarang kita akan bahas tentang patogen. Patogen adalah suatu mekoorganisme yang hidup dan makan atau memparasit pada atau di dalam suatu organisme inang yang lebih besar dan menyebabkan inangnya sakit atau gangguan atau mati. Jadi patogen ini berpengaruh atau menyebabkan sakit pada inangnya, bahkan hingga kematian. Ini untuk gambar yang ketiga, ini adalah contoh patogen musuh alami serangga hama. Patogen serangga hama ini dikenal sebagai entomopatogen. Ento itu serangga, patogen ini patogennya serangga. Jadi entomopatogen ini patogennya serangga. Entomopatogen ini terdiri atas lima kelompok. Lima kelompok. Yang pertama virus, yang kedua bakteri, yang ketiga protozoa, yang keempat tendawan, dan yang kelima nematoda. Masih ingat ya, virus itu apa, bakteri itu apa, fotozoa itu apa, tendawan, itu seperti apa, dan yang matoda sudah pakai. Kalau masih belum ingat, kembali ke bioekologi. Di bahasa kembali. Nah, untuk yang pertama, dari kelompok virus, virus ini diklasifikasikan menjadi 12 famili. Jadi virus entomopatogen, ini ada 12 famili, berdasarkan International Committee of Taxonomy of Virus, atau ICTP. Untuk virus entomopatogen ini, memiliki inang yang sangat spesifik dan dapat menurunkan populasi yang mahas secara signifikan. Jadi setiap partikel virus ini memiliki inang yang spesifik. Beberapa contoh family virus yang menginfeksi serangga, atau yang berperan sebagai entomopatogen adalah Baculoviridae, Polypnaviridae, dan Ascoviridae. Kalau di Indonesia, yang sering kita kenal, atau yang terkenal adalah Nucleopolihydrosis hydrophirus, atau NPV. Untuk NPV ini berbentuk segibanya, atau polyhedral, seperti gambar yang atas ini, belah kanan atas. Jadi bentuknya polyhedral terdapat di dalam badan intrusi. Ini ya, yang tengah ini, yang atas tengah. Jadi dia berada pada satu badan intrusi. Ini yang paling kanan, ini badan intrusi virus, di dalamnya ada banyak sekali partikel, kemudian di badan intrusi ini ada intrusi virus, yang terdiri atas 3 sampai 5 virus. virus ini bereplikasi di dalam inti sel, sel serangga, jadi dia bereplikasi, pada umumnya kan virus parasit, obligat, atau memang distal mengkendalinya, jadi dia akan menyerang inti sel. kemudian NPV ini telah ditemukan pada 523 spesies serangga, dan spesifik kinang, umumnya spesifik kinang. Jadi antara NPV pada ulat spodoptera, dengan NPV yang ditemukan pada serangga lain, itu berbeda. Untuk penamaan NPV, ini biasanya disesuaikan dengan kinang asli, di mana dia pertama kali isolasi. Jadi penamaan virus kalau digenduan kan juga berdasarkan kinangnya, kemudian dijela ya, misalnya virus mosaik pada kacang, maka penamaannya gelatin common mosaik virus. Kemudian pada serangga juga demikian, penamaannya itu ditambah dengan nama asli inang. Contohnya NPV yang menginfeksi ulat spodoptera, ini dinamai dengan spodoptera X2, ini dinamai spodoptera X2 nukleopolihydrovirus atau S-E-NPV. Ini ada tambahan nama inang di depan nama NPV. Untuk gejala serangan virus ini itu khas ya, jadi larva yang terinfeksi ini akan mati ya, menggantung dengan kepala menghadap ke bawah jatuh, artinya kepalanya itu tidak nempel lagi pada tungkainya tidak bisa mencetan dari depan lepas. Itu ciri khas dari serangan NPV. ada pun proses infeksi dari NPV ini ya, NPV yang berada di lingkungan, di daun misalnya, baik ya bentuknya badan inklusif maupun single ya, multiple maupun single, kemudian termakan oleh larva serangga kemudian sampai pada midget atau pencernaan bagian tengah virus itu akan mengalami engkapsulasi atau badan inklusif ini akan pecah kemudian akan masuk ke nukleus di sini replikasi virus terjadi atau istilahnya yaitu secondary infection infeksi sekundar kemudian setelah itu di dalam inti sel ini dia akan mereplikasi diri atau memperbanyak diri menjadi virus-virus baru kemudian menyebabkan kematian pada larva itu dengan gejala khas yaitu kepala ya kepalanya jatuh seperti ini nah dari sini juga bisa ya jadi dari sini partikelnya juga bisa menular ke larva yang baru itu siklus dari MPV bagian musuh alami larva serangga larva leptoptera ini larva ulat larva kubu-kubu atau tidak kenal dengan ulat kemudian yang kedua yaitu kelompok bakteri entomopatogen jadi musuh alami hama dari golongan patogen dari kelompok atau jenis bakteri beberapa famili penting yang menjadi entomopatogen ini adalah basilase pseudomonadase enteropatia bakteriase streptokok sa CHE mikrokok sa CHE contohnya yang paling terkenal yaitu dari famili basil pase yaitu basilus turingiensis untuk basilus turingiensis atau BITI ini dia menghasilkan endotoksin atau sering dibenal dengan triprotein kristal protein ada pun gambarannya ya ini untuk gambar yang pertama sel basilus turingiensis dia mengiliki kristal BITI toksin pada citoplasma ini yang menghasilkan BITI toksin gejala keracunannya dia ada di epitelium jadi pada saat masuk ke pencernaan kristal protein ini akan pecah kemudian akan berarti pada epitelium untuk gejala serangan BITI ini ulatnya menjadi ini ya kecoklatan mati mati karena keracunan seperti ini seperti gambar yang kanan beberapa ulat yang mengalami keracunan triprotein untuk gen penyandi toksin ini juga sudah banyak digunakan sebagai bahan rekayasa genetik atau untuk merakit varietas tahan melalui rekayasa genetik atau GMO misalnya BITI corn atau jagung BITI cotton BITI kapas maupun mie tomat dan lain sebagainya meskipun di beberapa negara untuk GMO ini masih belum bisa menerima di beberapa negara di Eropa nah yang terjadi adalah ini saya berikan ilustrasi untuk pemanfaatan gen penyandi kerai protein yang digunakan sebagai bahan rekayasa genetika nah ini jagung hasil rekayasa genetik menggunakan gen kerai protein kemudian ulatnya makan karena jagungnya menghasilkan endotoksin kerai protein ini maka ulatnya mengalami keracunan dan mati setelah memakan tanaman jagung untuk mekanisme atau cara merekayasanya nanti kita pelajari bersama di agro teknologi jika ingin tahu lebih lanjut selanjutnya cara kerja BIPI ini secara lebih detail jadi ini ada basilus turingensis di lingkungan misalnya di daun di daun kemudian larpa ulat atau ulat ini makan kemudian otomatis bakteri beserta kristal yang ada di yang dihasilkannya itu akan termakan kemudian pada pencernaan awal ini kristal itu mengalami pecah solubilisasi atau pecah sehingga menyebabkan kristal ini menjadi aktif pada heat guard atau pada pencernaan tengah setelah itu protein akan mengikat epitelium dia akan mengikat dinding-dinding epitelium setelah itu terbentuklah oligomer kemudian reaksi yang lain reaksi yang lain ini yang paling berhenti sel ini akan memerintahkan untuk mengaktifkan sel get program atau program sel bunuh diri di beberapa bagian sel kemudian cryoligomer ini akan beriaktif dengan ppi angkornya kemudian ini jika terjadi terus-menerus maka sel get activation ini akan memerintahkan memerintahkan midget selnya ini atau bagian tengah pencernaan ini mengalami kematian karena proteinnya banyak dan banyak memerintahkan kematian pada sel maka larva ini juga akan ikut mati sebenarnya mekanisme alam untuk sel get program ini untuk mempertahankan diri jadi kalau ada infeksi kemudian dia akan mengaktifkan kematian sel tertentu ini untuk mencegah penyemperan namun karena toksinnya ini cukup banyak sehingga banyak juga sel pencernaan yang mati maka larvanya juga mati itu mekanisme cryopatin endotoxin kemudian yang ketiga yaitu kelompok tendawan entomopatogen kelompok tendawan entomopatogen atau jamur entomopatogen ini beberapa sudah punggertial juga dan ordu penting dari tendawan entomopatogen ini adalah kelompok hipopeales onigenales entomoporales neozigitales contohnya yang dari genus contohnya genus yang entomopatogen itu metarezium geoveria verticillium nomuraya entomopetora dan neozigital spektrum pengendalian untuk tendawan entomopatogen ini luas meliputi antar ordu misalnya levitoptera koleoptera hiptera diptera ortoptera dan gimenoptera jadi bisa menyerang berbagai ordu satu spesies di inangnya cukup luas atau berspektrum luas di Indonesia yang sudah dikembangkan diantaranya metarezium anisopliae dan geoveria persiana ini contoh infeksi infeksi ini ya tendawan entomopatogen pada serangga jadi serangganya muncul miselium kepermukaan ini ini struktur spora dan morfologi geoveria basiana dan buko geoveria geoveria basiana ini memiliki konidia yang berbentuk bulat dan datang menyerupai ini ya menyerupai oval seperti ini untuk mekanisme infeksinya tendawan ini akan menempel pada permukaan kulit serangga kemudian akan berketambah melakukan penetrasi ke dalam sel kemudian kemudian terjadi propagasi atau kolonisasi di dalam tubuh serangga kemudian membentuk rival body dengan gemolim atau garas serangga setelah itu muncul vegetatif ya vegetatif pertumbuhan vegetatif seperti miselium ini yang keluar permukaan tubuh kemudian setelah itu tendawanya akan menghasilkan konidia dan menyebar ke serangga yang lain kemudian yang keempat yaitu mematode entomo patogen terjadi untuk nematode entomo patogen ini secara alamiat berlokasi di tanah di lingkungan tanah kemudian merespon serangga itu berdasarkan adanya karbon diobida yang dihasilkan oleh serangga tersebut maupun mekanisme kimia yang lain beberapa contoh famili entomo patogen heterorafd ditide dan steiner nematide ini umumnya yang digunakan sebagai agen pengendalian hayati untuk mengendalikan serangga aman ini contoh nematode steiner nema yang menyerang ribs kemudian ini contoh nematode pada warpa lepidogdera nematodanya banyak sekali seperti ini penang-penang ini yang banyak ini adalah nematode untuk nematode ini dia bersimbiosis dengan bakteri sebagai apa istilahnya sebagai partnernya dalam menyebabkan infeksi pada terangga terangga anak contohnya steinernema ini semua spesiesnya ini berasosiasi dengan bakteri senorabdil sedangkan yang heterorabditis ini berasosiasi dengan otocardin untuk mekanismenya nematode entomopatogen ini yaitu larpa atau infektif juvenilnya ini akan masuk pertama kali ke dalam inang kemudian dia akan melepaskan bakteri simbiosisnya bakteri simbionnya dan bakteri itu akan berada pada intestin dari intestin kemudian bakteri ini menyebabkan gangguan pada tubuh septicema kemudian membunuh inangnya kurang lebih 24 hingga 48 jam kemudian juvenil ini akan memakan bakteri yang dihasilkan dari jaringan-jaringan yang mulai rusak kemudian sekitar 2-3 generasi hematode ini dia menyelesaikan satu pinannya satu larpanya ini bisa habis sampai hanya dalam 3 generasi 2-3 generasi jadi simbiosis antara entomopatogen dan bakterinya ini ini menghasilkan bakterinya sebagai makanan nematode dan nematode ini yang mengirimkan atau yang mengawali proses infeksi jadi sama-sama memperoleh makanan dari proses infeksi ini simbiosis mutolisme nematode ini berperan sebagai faktor untuk mentransportasi memindahkan bakteria dari inang kemudian dia bisa memperbanyak dan nematode itu makan makan bakterinya kemudian sebagian bakterinya itu ada di nematode kemudian mencari inang lagi itu seterusnya sama-sama bertahan hidup dengan menginfeksi seangga secara pertama-tama baik jadi itu teknologi proteksi tanaman non-pesticida yaitu penggunaan musuh alami dari golongan patogen atau entomopatogen oke sekian penjelasan hari ini semoga penunfaat Assalamualaikum warahmatullahi bergatuh terima 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 terima